Sebagai negara dengan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.508 pulau. Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi pada 2 Maret 2017 telah menandatangani keputusan Presiden atau Kepres nomor 6 tahun 2017 tentang penetapan pulau-pulau kecil terluar dan menetapkan 111 di antaranya sebagai pulau-pulau kecil terluar. Pulau-pulau kecil terluar memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan tinggi. Namun, 111 pulau ini memiliki ancaman. Pulau-pulau kecil terluar, isu pertama, pemanfaatan ruang laut. Hampir semua resort, hampir semua belum memiliki izin dan rekomendasi dari KKP. Pemgiatan penghentian sementara pemanfaatan pulau dan perairan sekitarnya yang diduga merusak ekosistem terumbu karang. Pemgiatan penghentian menjaga kedaulatan NKRI. Selamat pagi! Selamat pagi! Ya, terima kasih. Silahkan duduk, rekan-rekan. Pagi hari ini, sesuai jadwal kita, kita melaksanakan pengawasan di wilayah pulau terluar, yaitu di Pulau Maratua. Stasiun PSDKP Tarakan merupakan salah satu unit pelaksana teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengawasan kali ini memiliki isu penting tentang pulau-pulau terluar, salah satunya isu pemanfaatan ruang laut. Pemanfaatan ruang laut, baik dilakukan oleh penanaman modal asing atau pelaku usaha dari luar maupun dari penanaman modal dalam negeri atau pelaku usaha dalam negeri. Itu banyak juga terjadi atau dilakukan di wilayah Pulau Maratua. Apalagi Maratua itu merupakan wilayah yang sangat strategis, makanya Maratua masuk kawasan strategis nasional tertentu, KSNT, sebagaimana Kepres nomor 6 tahun 2017. Dan kegiatan pemanfaatan ini harus memiliki perizinan dasar, yaitu PKK-PRL. Yang kedua harus memiliki terkait dengan wisata tirta lainnya dan juga pemanfaatan Pulau Kecil Terluar. Rio, selaku Kepala Stasiun PSDKP Tarakan, menyampaikan bahwa pengawasan yang dilakukan akan mencakup pengawasan darat dan pengawasan laut. Nanti untuk Pak Umar, saya minta untuk fokus melakukan pemeriksaan terhadap Terumbu Karang. Kemudian nanti Ibu Kasma, di bawah koordinasi Pak Haris, untuk melakukan pemeriksaan di Virgin, kemudian di... Yang dilakukan sama PSDKP Tarakan, perencanaannya awalnya itu memeriksa beberapa resort terkait dengan jasa kelautannya, yang kita periksa itu. Antara lain ada lima resort. Yang empat resort itu adalah pemilik asing, penanam modal asing, bukan pemiliknya, penanaman modal asing. Kemudian yang satu resort itu adalah penanaman modal dalam negeri. Jelas ya? Jelas. Oke, terima kasih. Sekali lagi, slogan kita, PSDKP Pantang Tercelah, itu harus dijunjung tinggi. PSDKP, Pantang Tercelah! Pulau-pulau kecil itu sesuai dengan Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang pengolahan wilayah pesiswa dan pulau-pulau kecil adalah pulau yang ukurannya kurang atau maksimal sama dengan 2.000 km persegi. Tujuan utama, jadi setiap pembangunan PPT harus mengarah terhadap tiga tujuan itu. Yang pertama terkait dengan pertahanan dan kodolatan. Yang kedua terkait dengan pelestarian lingkungan. Supaya pulau-pulau kecilnya jangan hilang gitu. Jangan rusak. Yang ketiga terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Pulau Maratua, salah satu gugusan Kepulauan Derawan di kawasan terluar. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan surga tersembunyi yang menawarkan keindahan alam dan budaya yang memukau. Pulau Maratua termasuk sebagai pulau-pulau kecil terluar. Sehingga pulau ini termasuk dalam kawasan strategis nasional tertentu atau KSMT. Kenapa PPKT disebut kawasan strategis nasional tertentu? Karena itu terkait dengan kodolatan. Itu terkait dengan kodolatan negara di sana. Itu yang dinamakan dengan kawasan strategis nasional tertentu, khusus PPKT. Karena di situ kenapa? Kedolatan. Karena di situ kan titik terluar kita. titik terluar kita sehingga kalau titik terluar kita itu hilang, berarti kan batas wilayah kita kan akan berubah gitu ya. Para Polsus PWP 3K telah memulai operasi pengawasan ke resort yang menggunakan penanaman modal asing atau PMA. Pengawasan ini dipimpin langsung oleh Kepala Stasiun PSDKP Tarakan. Resort dengan inisial VJ adalah sebuah resort yang berada di satu pulau kecil dengan harga kamar kurang lebih 6 juta per malam dan memiliki kolam renang di pulau. Resort ini dikelola oleh manajer berwarga negara Swiss. As I say, I'm the manager to run with the guest here. As you probably aware of the Indonesian law, a company needs Indonesian like a director. And he is the one in charge for all the documents, the financial things. Is he Indonesian? Yes, he is in Indonesian. It's Bakyus Nadi who he was already in contact to get all the paperwork and he is in Berau. Oh, he is in Berau? Yes, he is in Berau. He is our director. If you look in the papers, it's his name stated. Me, I'm not stated there because I'm just here to manage with the guest. Tihak manajemen banyak yang mengaku tidak memegang dokumen perizinan berusaha pada saat didatangi oleh petugas. Saya mengamati dari hasil pemeriksaan tadi ada kecenderungan oknum atau pelaku usaha ini yang kita periksa khususnya PMA tadi itu agak sedikit menyepelehkan terkait ketentuan karena mungkin mereka itu beralasan selalu ada tim legal yang mengurus. sehingga di lokasi tersebut tidak ada dokumen yang tersedia. Padahal tiga hari jauh sebelum kami melakukan pemeriksaan, tiga hari sebelumnya kami telah menyampaikan surat pemberitahuan karena SOP-nya seperti itu. Para Polsus melanjutkan pengawasan terhadap beberapa resort dan mendapati hal yang sama yakni tidak memiliki kelengkapan dokumen perizinan berusaha. Pulau Luntan sini kalau bisa disatukan semua paspor-paspornya di atasnya kita akan melakukan pemeriksaan terhadap pemanfaatan Pulau Kecil dan kegiatan wisata Tirta. Tentunya dalam kegiatan pemeriksaan ini kita laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Para Polsus PWP 3K tetap menggunakan etika Sopan Santun dalam pengawasan. Tentunya dari stasiun PSDK Petalkan seperti surat pemberitahuan kami sebelumnya Bapak mohon izin kita akan melakukan pemeriksaan terkait dengan kesesuaian perizinan pemenuhan perizinan berusaha atas resort Bapak. siap, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Izin masuk Pak. Untuk yang kami minta kemarin itu untuk wisata ya betul perizinan wisata Tirta nya karena juga ini PMA peranaman modal asing Bapak kita akan melakukan pengecekan untuk pemanfaatan Pulau Kecil Pulau Kecil sudah saya melupakan kita sudah adukkan ini sana ya nah untuk wisata Tirta nya sudah terponohi Wak wisata Tirta lagi diurus kan? sudah diurus kan? sama lagi diurus jadi untuk resort-resort di Maretwa itu harus memiliki setidaknya ada 3 izin dasar yaitu PKK PRL nya harus ada kemudian itu ijin wisata Tirta nya juga harus ada kemudian izin pemanfaatan pulau nya juga harus ada memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa Maratwa menawarkan nilai ekonomi yang cukup tinggi sehingga diminati pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis hospitality dan jasa wisata data KKP menunjukkan sebagian besar resort di Maretwa merupakan penanaman modal asing atau PMA dan berdasarkan hasil pemeriksaan ini Bapak dikategorikan masih belum memenuhi ketentuan perizinan untuk wisata Tirta dan juga untuk pemanfaatan pulau kecil terluar selanjutnya Umar bersama seorang divemaster Maratwa Asman mereka akan melakukan pengawasan bawah laut sesuai dengan perintah kepala stasiun PSDKP Taragan yang nanti kita cek selain terumbu karang ada sepuling barak kuda apakah posisi-posisinya disini masih banyak Pak untuk barak kuda untuk sekarang masih ada masih ada Pak ya masih ada masih bisa lah kita jumpa terkenal di Maratwa adalah terumbu karangnya jadi memang untuk tipe-tipe terumbu karang di Maratwa itu ada beberapa yang pertama dia tipenya dia sloop lalu baru ada namanya juga dia reflet nah kalau untuk refletnya itu dia di bagian tubir selanjutnya untuk yang sloop-sloop itu di bagian lebih dalam lagi nah terkait untuk jenis-jenis sekarangnya itu dia untuk kondisinya dia sampai saat ini itu cukup baik kondisi di beberapa titik di Maratwa untuk jenisnya itu bagi dua jadi hard coral sama soft coral jadi memang komposisinya 60% itu adalah hard coral dan soft coralnya ada di 6% Asman sebagai dive master sekaligus warga lokal Maratwa sangat menjaga kelestarian ekosistem laut Pulau Maratwa kita selalu memberitahukan ke tamu untuk jangan buang sampah ke laut ataupun plastik atau menginjak karang atau membuang barang-barang pecah di dalam air dari hasil pengawasan yang dilakukan Umar tak disangka rupanya ditemukan beberapa titik yang ditemukan terumbu karang rusak kemarin sempat kami melakukan pengecekan di terumbu karang memang ada beberapa terumbu karang yang rusak mungkin akibat penangkapan dengan cara destructive fishing hal ini harus segera disampaikan kepada kepala stasiun untuk mencari solusi bersama terima kasih selamat malam rekan-rekan sekalian masih semangat Umar melaporkan hasil pengawasan yang ia lakukan dan menyampaikan temuan terumbu karang yang rusak di beberapa titik Kasma turut melaporkan hasil pengawasan darat yang telah dilakukan siang tadi meratwa island diving atau blue dive itu juga sama bapak itu PMA dan tidak memiliki perizinan berusaha wisata kirta dan pemanfaatan pulau kecil kalau saya terima dari informasi tadi Rio memerintah untuk segera menindak pelaku usaha yang belum melengkapi perizinan berusaha Perizinan berusaha berperan penting sebagai kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha itu sendiri sejahteraan masyarakat serta pemanfaatan ekosistem yang berkelanjutan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja karena di undang-undang cipta kerja itu sendiri ada 3 PP yang harus kita kawal pertama PP5 terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan kemudian PP21 terkait dengan penataan ruang kemudian PP27 tentang kebijakan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan banyak orang yang belum paham bahwa untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman luar kita harus mempertahankan pulau-pulau kecil terluar itu sebagai basic daripada pertahanan kita kita di sektor kelautan tentunya di PPKT itu sendiri kita dari aspek pengelolaannya dari aspek pengawasannya kita tentu harus menjaga kelestarian sumber daya pesisir pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya itu kita jaga jangan sampai ada kegiatan yang merusak ekosistem sumber daya kelautan dan perikanan untuk tahun 2024 telah 9 pelaku usaha adalah pemanfaatan ruang laut yang kami PSDKP lakukan penindakan selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi silahkan bentar ke owner nya pelang dan ada 3 di antara 9 ini kami sudah kami melakukan pemasangan pelang penghentian sementara ada gak setidaknya untuk kelonggaran dan solusinya biar pelang ini gak dipasang sementara karena kan selama operasional ini juga ketika pelang ini dipasang nanti mempengaruhi dengan pandangan tamu iya mungkin dari bapak ibu ada solusinya yang jangka penek bisa ditawarkan ke kafe tindakan tegas sebagaimana arahan pimpinan kami Direktur Jeneral PSDKP itu setiap pelaku usaha yang bandel atau tidak ada niat untuk melakukan pemenuhan perizinan perusahaan itu ditindak tegas dengan terpasangnya pelang penyegelan di resort ini menandakan tidak diperbolehkan adanya aktivitas di resort tersebut hingga pelaku usaha melengkapi dokumen perizinan kita tidak bisa untuk meng-cut tersebut atau memblok semua tamu yang udah reservasi itu kendala besar kami mau gak gak mau kita harus bayar tenda tersebut Pulau Maratua sangat dicintai wisatawan manca negara tak sedikit dari mereka yang sudah berkunjung lebih dari satu kali ini ini adalah perjalanan yang panjang tetapi tidak terlalu tetapi hari ini tidak terlalu dan apabila Anda mendengar itu seperti paradis Anda mengambil perhatian Anda ada laut laut dan kemah itu jadi karena menariknya PPKT ini karena potensi ini yang bagus seperti Maratua malah memang pelaku usaha itu gak bisa menahan diri gitu jadi pokoknya bangun dululah nanti terkait sanksi dan dendam dan sebagainya nanti kita pikirkan. Nah itu terjadi di Maratua. Maratua itu hampir semua resort hampir belum memiliki izin dan rekomendasi dari KKP. Dan kita sudah lakukan sosialisasi sebenarnya. Sekarang PSDKP sedang melakukan pull bucket setelah kita sosialisasi bahwa Wajimi sedang melakukan pendataan pull bucket supaya mereka mengurus perizinan untuk PMA kita izin ke KKP dan rekomendasi untuk penanaman modal dalam negeri. Jadi itu keterlanjuran di sana banyak. Karena menarik yaudah investasi aja dulu gitu. Tapi itu ke depan nggak boleh lagi terjadi. Memang ada pembuatan kolam yang diduga mengambil material berupa karang dan pasir yang ada di sekitar perairan ini. Ini adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang pengolahan wilayah pesisir dan peluru-peluru kecil termasuk perairan di sekitarnya. Strategi kita pertama adalah kita harus sering melaksanakan dengan koordinasi dan lintas Kementerian Lembaga. Pengawasan terpadu itu penting. Kemudian mengoptimalkan aparat polsus PP3K yang ada di UPT untuk melaksanakan kegiatan atau patroli untuk bisa memantau keberadaan daripada pulau-pulau itu. Nah ini tentunya kita harus berkoordinasi lagi dengan Kementerian Pertahanan tentunya. Supaya semua aspek pelaksanaan kegiatan yang ada di pulau-pulau kecil terluar itu bisa teratasi. Karena tidak semua pulau-pulau kecil terluar itu memiliki penduduk. Ada juga pulau-pulau kecil terluar yang tidak memiliki penduduk. Nah ini tentunya membutuhkan semacam strategi yang harus benar-benar kita siapkan dengan matang. Terkait dengan pulau-pulau kecil terluar seperti tadi yang disentil masalah marah tua. Karena dia berhadapan langsung dengan negara tetangga ini kita harus ketat untuk penjagaannya. Pemerintah terus berupaya menjaga kegaulatan Indonesia dengan mengatur pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar pertama kali melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Jadi untuk mengelola suatu pulau itu kan ladasan kita regulasi. Jadi sekarang kita lagi proses revisi PPRES 78 Tahun 2005. Kita lagi revisi di kemana, kenapa? Karena kita menganggap PPRES 78 Tahun 2005 itu ada beberapa yang harus kita perbaiki atau kita sempurnakan. Artinya setiap PPK itu PPKT itu harus terukur kemajuan pembangunannya dari aspek kedolatan dari aspek pelestaran lingkungan dan dari aspek kesejahteraan masyarakat. Jadi ada indikator-indikator. Kita nilai nih PPKT ini semua. Sehingga di situ nanti masing-masing PPKT itu ada rencana aksi. Kalau sudah dinilai ada rencana aksi. Bagaimana misalnya marah tua statusnya sekarang tertinggal atau berkembang statusnya menjadi maju. Apa yang harus dilakukan? Peran kementerian siapa? Karena ini kan pusat nih. Misalnya dia supaya maju harus bagus perhubungannya. Harus bagus telekomunikasinya. Harus bagus pendidikannya. Harus bagus kesehatannya. Harus bagus perekonomiannya. Perekonomiannya apa dulu? Perikanannya, pariwisata, pertanian. Itu peranan masing-masing kementerian. Jadi kelihatan nanti peranannya di rencana aksi itu. Sehingga dengan direpisi PPRES 78 ini nanti maka masing-masing PPK itu terukur. Terukur kemajuan pembangunannya, statusnya di mana. Dan dia, peranan siapa lagi yang diperlukan di situ? Kementerian siapa? Yang harus berperan itu supaya naik leveling dia. Ekosistem pesisir dan laut pulau-pulau kecil yang terjaga dengan baik mampu berfungsi sebagai pengatur iklim global, sklus hidrologi, dan bio-geo kimia. Pelaku-pelaku usaha itu mereka kan harus memperoleh izin namanya PKK-PRL. Kalau dulu namanya izin lokasi di tahun 2018, nah itu mewajibkan salah satunya itu menjaga ekosistem mereka. Jadi ada beberapa pelaku usaha yang turut serta dia melakukan penanaman terubu karang. Karena dampak dari DF itu sendiri pengeboban ataupun penggunaan racun, jadi ada beberapa karang, ada beberapa titik karang yang rusak. PSDKP sendiri, khususnya Tarakan, melakukan optimalisasi pengawasan dan penanggulangan destruktif fishing, kita mengajak keterlibatan masyarakat pemerintah untuk turun langsung bersama melakukan transplantasi terubu karang di lokasi-lokasi yang pernah dilakukan kegiatan destruktif fishing. Dengan pengawasan yang optimal, diharapkan habitat dan ekosistem dapat dijaga dengan baik dan jasa lingkungan tidak mendatangkan ancaman kerusakan, melainkan mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat sekitar. Terima kasih, Mok Fosus, Mok Fosus. Sama-sama dia jadi orang yang sukses dan menjaga pulau marah tua. Terima kasih, Mok Fosus. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton